Dukungan psikologis menjadi kunci kesembuhan para pasien COVID-19. Di latar hal ini, arah wira suara menggagas terbentuknya Temanko, komunitas yang beranggotakan para penyintas COVID-19. Aksi yang dilakukannya berangkat dari pengalaman pribadi saat terpuruk secara psikologis akibat terpapar corona selama 4 bulan dan menjalani 17 kali tes swab. Bekerjasama dengan Lembaga Sosial Kemanusiaan Salam Aid, Temanko kini memiliki 32 relawan penyintas COVID-19 yang aktif memberikan pendampingan kepada penderita corona. Komunitas yang memulai aksinya pada September lalu ini juga ambil peran pendampingan ekonomi, edukasi, dan sosialisasi terkait COVID-19 kepada warga. Tujuannya agar pasien COVID-19 tak merasa dikucilkan dan melawan stigma oleh lingkungan sekitar. Kita ingin membagikan cerita para pasien COVID-19, bagaimana mereka menjalan selesai dengan COVID-19, dan bagaimana di satu sisi mereka menghadapi, melawan stigma ketika selesai dengan COVID-19. Bukan berarti dengan demikian si virus tiba-tiba menyebar ke udara dan membabi buta ke berbagai penjuru. Itu yang kita coba jelaskan ke masyarakat agar mari ketika misal ada salah satu tetangganya terkena COVID-19, mari berikan dukungan kepada mereka. Gerakan edukasi dan sosialisasi juga dilakukan oleh Lavanda Ibnu Syam, Ketua RW11 Kelurahan Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bukur, Jawa Barat. Tak ingin warganya salah kaprah bersikap terhadap sesama warga yang terpapar corona, Lavanda melakukan edukasi secara online dengan mengundang tenaga medis. Pertemuan online juga digelar dalam rangka menyambut salah satu warga yang telah sembuh dari corona. Pemantum ini dimanfaatkan Lavanda sebagai upaya melawan stigma terhadap penyintas COVID-19. Langkah ini penting dilakukan sebab wilayahnya merupakan salah satu titik zona merah di Kabupaten Bukur. Dengan adanya penyintas ini, menurut kami ini adalah suatu pengalaman yang baru bagi warga dan pasti ada informasi-informasi yang sebelumnya hanya kita dengar dari media, sekarang kita bisa mendengar langsung dari warga yang sudah mengalami ini. Sehingga kita bisa menghindarkan stigma buruk terhadap penyintas COVID-19. Kita bisa tetap menerima mereka ke dalam lingkungan kita dengan baik, sekaligus juga menimbulkan kepedulian antar warga. Kami juga mengundang narasumber dari dokter untuk memberikan pandangan dari sisi medis. Dokter yang memang berkompeten dalam hal itu, bahwa selama swab test sudah dinyatakan negatif, maka dipastikan bahwa sudah tidak ada virus di dalam tubuhnya. Melawan stigma penyintas COVID-19 perlu peran serta semua pihak, termasuk masyarakat. Tidak hanya patuh pada protokol kesehatan, masyarakat pun perlu dilibatkan memberikan dukungan psikologi terhadap mereka yang terpapar dengan tidak melakukan stigma. Atau tertular COVID-19, itu yang terganggu bukan hanya fisik ya, kecemasan tinggi terhadap penyakit yang mungkin bisa menyebabkan kematian atau gangguan yang berat. Salah psikologis merupakan pukulan yang besar juga. Kalau tidak diatasi atau dibiarkan luka salah psikologis setelah pukulan itu, itu bisa berefek buruk kalau mentalnya tidak dikuatkan ya. Jadi bisa berkepanjangan kecemasannya. Perlakuan mereka selayaknya warga yang pada umumnya. Atau mereka juga bukan karena keinginan mereka mereka terkena atau terpapar virus COVID-19 itu. Coba lah rasakan hak-hak hal pribadi dulu lah. Kalau memang diri kita kena tapi dikucilkan itu, saya rasa dia akan ngerasain apa yang dia rasain gitu. Dan COVID-19 ini bukanlah aib. Dan ini juga memang harus kita sama-sama merangkul warga yang terkena positif, bukan mendiskriminatif mereka. Berusaha diberangus, tapi stigma masih dirasa oleh penyintas COVID-19. Lalu apa solusi dari negara? Kita akan berupaya mengedukasi tidak hanya protokol kesehatan, tapi bagaimana menyikapi jika terdapat kasus. Nah, butuh dukungan-dukungan psikolog sehingga mereka bisa memberikan rincian kegiatan dan program untuk membangun kesehatan mental secara keseluruhan. Jadi stigma itu bagian lah dari kesehatan mental yang ingin kita perbaiki. Ini PR kami ke depan, salah satu PR kami dan indikator keberhasilan kami apabila kita bisa memberikan edukasi yang tepat sehingga tidak muncul lagi stigma negatif terhadap para penyintas COVID-19. Melawan stigma terhadap penyintas COVID-19 diperlukan hubungan yang harmonis antar masyarakat. Langkah ini bisa terwujud dengan edukasi dan sosialisasi soal virus corona yang tepat. Yang tak kalah penting, warga juga tak boleh abai untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebab wabah COVID-19 tak pandang bulu dalam menginfeksi manusia. Apa yang harus dilakukan warga kepada mereka yang telah menyintas gitu ya itu harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat karena pasti semua masyarakat umum gitu ya tidak tahu secara detail sebenarnya bagaimana bekerjanya virus ini gitu. Banyak yang akhirnya malah takut tertular atau bahkan jadi merasa nggak berani deket-deket gitu ya atau memposisikan para penyintas COVID-19 ini menjadi satu sumber penyakit gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus disosialisasikan dengan gencar untuk bisa membongkar persepsi-persepsi tersebut sehingga tidak sampai menimbulkan stigma negatif terhadap penyintas COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.